assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel tarian outdoor dimana kita akan mengupas tuntas bagaimana tutorial penggunaan alat-alat outdoor kali ini kita akan coba kupas bagaimana penggunaan nesting ini nesting TNI yang pasti teman-teman familiar kalau di outdoor di video-video sebelumnya kami pernah mengupas bagaimana cara penggunaan atau tutorial review full tentang nesting DS tapi kali ini tentang nestingnya TNI ini kita coba buat video yang digunakan untuk acuan paling tidak referensi bagaimana cara menggunakan alat outdoor bernama nesting TNI kita coba keluarkan dari wadahnya biasanya teman-teman lebih suka menggunakan nesting TNI karena kuat terlalu lagi karena ini bahannya simple tidak banyak alat-alat kecilnya sehingga untuk kapasitas besar ideal kalau menggunakan nesting seperti ini baik yang pertama kita coba buka nah ada beberapa wadah teman-teman biasakan kalau mau menggunakan itu dicuci setelah menggunakan dicuci jadi ini udah dicuci tapi nanti kalau mau menggunakan pasti kita cuci lagi ya jadi begini yang jelas nesting ini kalau dibuka ada tiga ada tiga seperti ini ada tiga nah teman-teman perlu pastikan ada pengait yang ini fungsinya untuk rantang yang paling gede jadi teman-teman akan pasang di bagian yang lubang seperti ini ini pastikan pasang di sini pun juga ujung yang satunya oke ujung yang sini dan ujung yang jauh itu sama-sama terpasang seperti ini sehingga nanti untuk masak bagian rantang yang paling gede adalah menggunakan ini jadi kalau nanti diatasnya kompor baik spirtus parafene ataupun kompor butana bisa menggunakan ini tanteng di sini aja langsung berikutnya untuk panci pancinya teman-teman dibuat dua seperti ini ini bisa kita kaitkan pada dua sisi baik yang sini maupun yang baliknya bagian ini teman-teman perlu cermati ya kita akan kaitkan pada bagian yang seperti ini teman-teman cermati kita coba kaitkan bagiannya atas terlebih dahulu yang dikatkan di atasnya dulu jelaitu bawah untuk nopang begini ya jadi kalau mau masak taruh di atas kompor parafene atau kompor butana ataupun kompor spirtus seperti ini pun juga penggunaannya ketika teman-teman selesai gunakan misal teman-teman taruh nih panci di atasnya ini lepasnya sama angkat aja ke atas setelah itu bagian atasnya dilepas kaitannya mudah sekali pun juga misal kondisinya di bawah panas kondisinya full kondisinya panas di bawah itu teman-teman langsung bisa bagian atas dulu dikaitkan setelah itu bagian bawah menopang atas dikaitkan bagian bawah menopang nah seperti ini jadi kita bisa masak dengan bawah handlingnya yang dikaitkan pada panci yang ada kira-kira seperti itu untuk teman-teman yang belum like, subscribe kami tunggu subscribe-nya untuk kami terus berbenah membangun channel ini untuk terus semangat membuat video-video tutorial berikutnya terima kasih Tarin Odor Tarin Odor Terima kasih Tarin Odor